Kepergian paranormal Mbak Yu memang masih menjadi sorotan Terlebih kepergiannya yang secara mendadak membuat keluarga besar masih merasa terpukul Apalagi setelah mendiang mengaku tahu kapan ajalnya akan menjemput Hal itu disampaikan dalam sebuah tayangan bersama Denny Darko beberapa waktu silam Tak hanya itu berbagai spekulasi terkait kode bahwa Mbak Yu sudah tahu kapan dirinya pergi pun Muncul di media sosial Salah satunya seperti angka 17 yang seakan lekat dengan diri sang paranormal Dimulai dari akun Instagram miliknya at Mbak Yu 17 Hingga plat nomor mobilnya yang menampilkan angka tersebut Tak sedikit yang berasumsi bahwa angka 17 itu merupakan hari dimana ia berpulang Yakni 1 Juli 2021 Sayang belum ada kejelasan mengenai benar atau tidaknya hal tersebut Benarkah Mbak Yu menyematkan angka 17 di nama Instagram dan plat nomornya Seolah sebagai kode akan tanggal kepergiannya Tak hanya itu beberapa hari sebelum wafat pun Mbak Yu sudah mengaku tak kuat Hingga ingin pulang Bak sebuah firasat dan sebuah pesan tersembunyi untuk para keluarga Sementara itu Danny Darko yang sempat mendengar langsung terawakan Mbak Yu tentang hari ia berpulang Enggan memberikan keterangan Sahabat Mbak Yu tersebut mengaku tak ingin menjadi kontroversi Mbak Yu meninggal dunia akibat asma dan diabetes yang dideritanya Sakit asma Mbak Yu telah didapnya sejak ketil dan menjadi penyakit menaun Kabar tersebut juga menepis jika Mbak Yu meninggal karena COVID-19 Menurutnya Mbak Yu tiada di tempat kerjanya di Jakarta Melihat kabar tiadanya Mbak Yu pun tak hanya warga red namun sederet artis pun ikut berduka Mereka pun rame-rame mengucapkan pelasungkawanya Selamat Jalan Bayu Kami sekenap tim Triyono juga mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triyono agar tak ketinggalan Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!